Halo Brother, banyak banget pertanyaan yang setiap kali update iOS itu selalu muncul pertanyaan yang sama Pertanyaannya adalah, Bang, kalau iPhone X Inter diupdate ke iOS sekian aman enggak? Apakah Bang, kalau iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, dan seterusnya Kalau update iOS ke iOS yang terbaru aman enggak? Kan itu udah lama iPhone-nya Intinya begini teman-teman Jadi kalau kalian lihat, iPhone punya gue ini juga adalah iPhone X Inter Bisa dilihat di sini, ini adalah iPhone X Inter dengan model number-nya ini KHA dari Korea Tapi setiap update iOS ini selalu aman dan enggak pernah sinyalnya kebegal sama sekali Kenapa? Kuncinya ada di satu Ini adalah iPhone yang gue daftarin resmi ke Beacukai Jadi IMEI-nya, dua-duanya itu kedaftar di Beacukai Jadi walaupun iPhone X Inter, kalau IMEI-nya kedaftar di Beacukai Update iOS enggak pernah akan ada masalah di blok IMEI-nya atau di blok sinyalnya aman-aman aja dan enggak ada masalah Bisa dilihat di sini, sinyal 4G-nya juga tetap muncul Enggak ada masalah dan enggak ada kendala sama sekali Jadi kalau iPhone kalian adalah iPhone X Inter yang sudah resmi terdaftar di Beacukai Itu aman-aman aja untuk urusan sinyal Namun gimana kalau iPhone X Inter-nya itu iPhone yang tidak masuk di daftar Beacukai Nah itu juga bisa ada dua kemungkinan Bisa aman, bisa juga enggak Kalau yang aman yaitu iPhone X Inter yang walaupun tidak terdaftar di Beacukai tapi udah masuk whitelist Artinya udah dipasangin SIM card Indonesia sebelum 15 September 2020 Udah pasti itu iPhone-nya aman Dan yang kedua adalah iPhone yang tidak masuk whitelist dan tidak terdaftar di Beacukai Otomatis itu punya resiko bakal di blokir IMEI-nya karena itu merupakan atau sudah terindikasi Kalau iPhone-nya iPhone ilegal yang enggak ngebayar pajak So kalau lo pengen tahu lebih banyak tentang iPhone-iPhone yang kayak gimana aja yang aman dari pemblokiran Kalian bisa lihat juga video yang udah pernah gue bikin beberapa waktu lalu Videonya thumbnail-nya yang ini, link-nya ada di deskripsi juga Bisa kalian klik, bisa kalian tonton, bisa kalian pahami Sehingga kalian bisa nyimpulin sendiri nih Apakah iPhone yang kalian punya adalah iPhone yang aman untuk update iOS atau enggak Karena kalau nanya ke gue, gue enggak tahu kondisi detail dari unit yang lo punya Nanti takut salah ngejawab atau jawabannya enggak tepat, dibilang bohong atau sebagainya So, itu aja informasinya yang bisa gue share Tetap berhati-hati kalau kalian mau beli iPhone atau mau update iPhone Atau mau update iOS dan lain sebagainya Tetap cari informasi-informasi yang palit, jangan asal percaya dengan informasi yang didapat Thank you for watching, see you next video, bye-bye Sub indo by broth3rmax